Intro Gaung Se-Palestine terus bermunculan, kali ini seruan dilakukan oleh Ikatan Tunanetra Muslim atau IDMI Jawa Barat. Mereka berpartisipasi menunjukkan kepedulian dan solidaritas tak mengenal batas. Aksi tersebut dilakukan mengutuk tentara Israel yang telah memunduh warga sipil. Dengan memakai atribut Palestina, para peserta dengan keras meneriakan yel-yel orasi bebaskan warga Palestina dari jajahan Israel. Penderitaan yang dialami oleh warga Palestina membuat seluruh umat tergerak untuk bersatu, membela Palestina. Ketua IDMI Jabar Hepi Septian mengatakan, kemerdekaan Palestina merupakan hal yang diharapkan. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk itu, kita harus bersatu melawan penjajahan ini. Jangan-jangan jalan dengan muslim. Sesama manusia, sesama negara, itu jelas kita membutuhkan adanya penindasan bahkan 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 sekalian dan pri kemanusiaan dan pri kemanusiaan dan pri kemanusiaan. Jadi, undang-undang dasar negara kita, penjajahan ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kemanusiaan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, IDMI Jabar menggelar uji terap modul Al-Quran Braili yang dilaksanakan selama dua hari dan donor darah bagi para peserta IDMI untuk para korban di Palestina. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan.